Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara ngeflash stock ROM atau ROM bawaan ke HP Samsung Galaxy Grand Prime. Cara ini bisa dipakai jika kalian ingin kembali ke stock ROM dari custom ROM atau HP-nya bermasalah software-nya. Untuk bahannya, kalian perlu firmware Grand Prime, aplikasi Odin, dan juga driver HP Samsung. Untuk driver-nya biasanya sudah sepaket dengan Odin. Untuk caranya, pertama kalian download dulu ROM Grand Prime. Kalian bisa cari sendiri atau lihat di deskripsi link-nya. Saya akan memasang firmware lollipop paling terbaru untuk HP ini. Jika sudah, ekstrak file zip-nya dan akan keluar 4 buah file. Ini adalah file yang kita perlukan untuk mengembalikan Grand Prime ke stock ROM. Selanjutnya, install driver-nya jika belum. Jika sudah, lanjut buka aplikasi Odin. Odin adalah alat flash khusus HP Samsudin. Karena Samsudin pengen beda sendiri, gak kayak yang lain pake fastboot buat nge-flash-nya. Setelah aplikasi Odin terbuka, di aplikasi Odin, kalian pilih file BL yang berisi bootloader, bukan boislove. Lalu file AP, dan file CP, bukan child po... Dan CSC. Kalian harus pilih satu-satu dan pastikan sesuai filenya. Kalian bisa cek nama awal filenya. Sekarang, kita perlu masuk ke mode download atau mode Odin di HP-nya. Caranya, tahan tombol volume bawah, home, dan power sekaligus. Jika sudah, nanti akan muncul warning dan langsung pencet volume atas. Jadi, tombol HP kalian harus berfungsi semua. Kalau sudah, maka akan muncul logo Android dan kita berhasil masuk ke mode download atau Odin. Jika sudah dan HP-nya ke-detek, langsung saja tancap gas, pencet start. Dan seharusnya, proses flash akan auto-mulai. Saat proses flash berjalan, di HP akan muncul progress bar warna biru di bawahnya. Saat kondisi flashing ini, jangan sampai HP-nya kesenggol, apalagi sampai putus kabel USB-nya. Dan jangan sampai komputer atau laptop-nya mati. Kalau tiba-tiba mati lampu, auto salahin PLN dan auto kata-katain PLN pakai kata kasar. Setelah proses flashnya beres, akan muncul pass di aplikasi Odin. Dan HP-nya akan otomatis restart. Saat HP restart, HP-nya akan mencoba untuk putting chrome bawaan atau stop chrome. Ini asli stock chrome, ada suara khas mas Nukya saat dinyalakan. Dan ini tuh lama banget ininya booting-nya. Jadi kalian bisa tinggal dulu bikin copy atau bahkan main MOBA analog. Karena ini lama banget, bahkan saya tuh ngira ini HP-nya bootloop. Setelah menunggu lama banget, akhirnya masuk juga ke tampilan awal OOBE-nya. Di sini, kalian disuruh setting awal HP-nya seperti saat pertama kali unboxing dan nyalain HP-nya. Kalian bakal diminta connect Wi-Fi dan sebagainya. Di bagian setting waktu, gak usah cari yang gak ada. Kalau kalian di Pulau Jawa, pilih waktu Indonesia Barat. Saya disuruh untuk setuju dengan syarat-syarat buatan Smash Nuk. Dan setelah next-next-next berkali-kali, akhirnya masuk juga ke tampilan awal Samsung Galaxy Grand Prime pakai TouchWizya Samsung. Dan HP ini tuh lagi di-charge, tapi persentase baterainya malah berkurang. Ternyata fitur J2 Prime ada juga di HP ini. Dari tampilannya, ini seperti Samsung jadul. Pakai nanya, udah tau ini HP Samsung jadul. Dan TouchWiz ini berat seperti... Seperti apa ya? Ya, seperti TouchWiz. Lock screen-nya juga ada tekstur seperti air khas TouchWiz jadul. Dan ada suara airnya kalau dipencet-pencet. Untuk versi Android-nya, ini Android 5.0 Lollipop dengan Security Patch tahun 2017. Ini update terakhir yang dirilis buat Grand Prime. Di Android versi Lollipop dan Marshmallow, ada Easter Egg, game sejenis Fluffy Bird, yang auto bikin emosi dan ingin banting HP karena susah banget. Malah lebih susah daripada Fluffy Bird yang aslinya. Dan tentu saja, karena ini romba bawaan Samsung, banyak banget bloatware-nya. Untungnya nggak separah J2 Prime yang ada aplikasi Microsoft-nya. HP ini internalnya cuma 8GB, jadi bloatware kayak gini tuh bikin makin sempit penyimpanannya. Di video kali ini, kita berhasil nge-flash stock Chrome Samsung Galaxy Grand Prime. Dan sekarang, HP ini sudah menggunakan romba bawaan, seperti saat HP ini keluar kardus. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.